ini kayaknya dia mati atau rusak atau busuk ya ntar duang ke dulu kita tengok dulu kita tengok dalamnya apakah dia memang busuk Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini inspirasi mandiri channel akan membuat konten tentang merawat bibit jahe yang berusia dua minggu siap tanam mari kita lihat sendiri disini ini usianya dua minggu siap tanam di media karung ini dan pertumbuhannya seperti ini nah yang ini ini sudah mulai tumbuh tunas baru tumbuh tunas baru nah yang ini dia akan mati yang ini dia akan mati Nah apabila seperti ini kita potong saja seharusnya pakai gunting atau karter ya supaya lebih baik kita potong kita buang kita biarin aja anaknya tumbuh begini nah Hai lah begini caranya jadi ngerawatnya gampang sih sebenarnya kalau ada yang seperti ini 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 kayaknya dia mati atau rusak atau busuk ya kita harus bongkar dulu kita tengok dulu kita tengok dalamnya apakah dia memang busuk nah ternyata dia memang busuk dan ini tidak bisa lagi maka kita akan bisa ambil bibit yang baru yang lain untuk menyisipnya atau menyulamnya ya menyulamnya nah ini kondisi mibit jahe tanaman jahe usia dua minggu pindah tanam dari jahe yang sudah besar ya dari jahe yang sudah besar pertumbuhannya seperti ini ini mulai ada daun muda udah mulai pucuk muda ini belum dilakukan pemupukan tahap pertama Insya Allah mungkin satu bulan usia satu bulan kita akan pupuk ini ini dia sudah patah sebaiknya ini juga kita potong saja kita potong saja sebaiknya guna menggunakan gunting atau pisau karter ya kita biarin aja yang ditumbuh dan biasanya saya kemarin ada nanam satu lagi disini tapi mungkin ini sudah mati ya dah busuk mungkin ya ini sudah busuk ataukah tidak jumpa bibitnya nanti kita sisip aja kita sisip aja seperti ini ini udah mati kita lihat dulu dah busuk rusak nah kita lihat dulu nah ternyata dia masih bagus dan dia malah tumbuh tunas yang baru nih boleh lihat nah ini sebetulnya kita tanam cara menanamnya jangan terlalu dalam biarkan ujungnya ini menongol ya atau timbul apabila ketutup tanah seperti tadi atau media dia akan mudah busuk nah kita tunggu saja juga kita lihat yang satu lagi ini juga mati juga mati coba kita lihat dulu kita buka lagi bagaimana kondisinya di dalam nah ini kondisinya dia hidup bagus tetapi mungkin waktu pemindahannya mungkin ya dia patah ataukah memang dia mungkin juga mungkin juga rezekinya mungkin tidak hidup ya udah kita tanam nah jangan terlalu dalam udah begini biarkan dia nongol ujungnya supaya dia jangan mudah busuk nah ini satu lagi ini 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 bekas dia mati patah tapi dia udah hidup kembali ini usia dua minggu ya nah ini juga ada satu juga ini kita lihat lagi di dalamnya terkadang sih ya mungkin maunya seperti itu ya karena kita juga nggak tahu pasti itu masalahnya apa ada yang bagus bertanya juga ada yang harus kita perhatikan ini udah tumbuh tunas udah berapa tunas ini nah kita tanam kembali lagi seperti tadi kira-kira kira-kira untuk perawatannya kira-kira usia dua minggu kita harus teliti kembali cek kembali mana yang harus kita sisip terkadang kalau usia satu minggu dia belum menampakkan tanda-tanda kematian ataupun tanda-tanda dia pengen disisip ataupun disulam kembali ini salah satu contoh mata mata yang baru ini juga ini nah ini nah apabila seperti ini kita boleh motong disini kita boleh potong atau kita biarin dia hidup dulu sementara boleh juga boleh dipotong supaya ini cepat tumbuh juga boleh tergantung kita sih ya demikian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh